cara mengatasi data seluler tidak bisa diaktifkan atau tidak bisa muncul jadi sudah kita tekan-tekan misalkan tekan-tekan seperti ini itu tidak bisa berwarna biru atau tidak bisa aktif nah disini akan saya kasih tau untuk triknya bagaimana untuk cara mengaktifkan data seluler yang tidak bisa atau mengalami masalah untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk saja di pengaturan hp kalian setelah seperti ini kan disini biasanya ada tulisannya di hp kita ya ada tulisannya fitur lanjutan dan juga ada tulisannya google ya jadi kalian tidak perlu khawatir kita itu menekan apa ya jadi saya sarankan untuk langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan kalian bisa scroll saja kalian bisa pilih koneksi dan kalian bisa pilih untuk pengelola kartu SIM ya kalian bisa matikan dulu untuk kartu SIM yang memang tidak bisa kalian nyalakan misalkan kartu SIM kalian ya kalian bisa mengaktifkan pergantian ya kalau SIM kalian 2 contoh seperti ini land off kan kalau sudah beberapa detik kita langsung hidupkan ya minimal 10 detik ya kita langsung aktifkan lagi setelah seperti ini untuk yang SIM 2 bisa kita non aktifkan juga terus setelah beberapa detik kalau sudah 10 detik bisa kita aktifkan lagi nah setelah seperti ini yang perlu kalian lakukan yaitu kalian kembali lagi kalian bisa pilih untuk koneksi lagi kalian bisa pilih jaringan seluler kalian bisa pilih operator jaringan dan kalian bisa pilih jaringan ya supaya bisa mencari sinyal ya nah kita tunggu sebentar sampai muncul tulisannya kartu SIM kalian setelah muncul kalian bisa klik sesuai kartu yang kalian gunakan ya contoh saya akan mengklik yang kita tunggu sebentar ya belum muncul nanti sesuai dengan kartu internet kalian kalau saya memilih smart friend sekarang kartu saya smart friend setelah seperti ini kalian juga bisa loh mereset jaringan kalian ya cuma mereset jaringan ya bukan mereset HP ya kalau mereset HP kan hilang semua kita cukup mereset jaringan saja kita ketikkan saja disini reset set jaringan nah ini klik saja nah kalian bisa klik untuk reset jaringan silahkan kalian reset pengaturan ya kalau kalian klik nanti ada tulisannya oke kalian klik saja oke ya otomatis jaringan kalian akan reset ya yang reset itu cuma wifi data sluler dan bluetooth ya jadi yang di reset cuma tiga itu saja untuk foto video aplikasi itu aman ya setelah seperti ini kalian saya sarankan bisa matikan HP kalian dulu setelah kalian matikan kalian bisa hidupkan lagi ya dan kalian coba apakah bisa kalau misalkan masih belum bisa belum bisa nyala seperti ini atau tidak bisa diaktifkan untuk langkah yang terakhir saya sarankan kalian bisa mereset HP kalian ke pengaturan pabrik ya mungkin HP kalian yang bermasalah ya ya kalian bisa ketikkan saja di pengaturan ketikkan saja disini untuk yang namanya reset pabrik nah setelah disini reset pabrik reset data dan pabrik setelah seperti ini ada tulisan untuk reset data pabrik nah kalian scroll saja kalian bisa klik untuk reset ya otomatis nanti HP kalian akan kembali seperti baru lagi itu untuk langkah yang terakhir ya kalau cara yang pertama kedua tidak bisa kalian harus mereset HP kalian kembali ke pengaturan pabrik itu cara yang terakhir ya tetapi untuk cara yang terakhir kalau masih belum bisa hidup seperti ini jadi mungkin ada sesuatu masalah komponen HP kalian itu harus diganti ada yang rusak gitu ya semoga membantu dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati